Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan bercerita Yaitu tentang asal-usul pohon kelapa Mari kita dengarkan ceritanya Pada jaman dahulu kala Ada seorang lelaki mendaki gunung yang tinggi Untuk menemui seorang petapa yang terkenal sakti Tanpa mengenal lelah Laki-laki itu dengan semangat Terus mendaki gunung Walaupun medan yang ditempu Tidaklah mudah Sama seperti yang lainnya Tujuan lelaki tersebut Menemui sang petapa Adalah untuk meminta tolong Wahai anak muda Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya sang petapa sakti Wahai Bapak Saya datang Karena ada yang ingin Saya pinta dari Bapak Saya mohon Bapak mau mengabokannya Saya ingin sekali Menjadi orang yang bermanfaat Di masyarakat Sungguh keinginan yang sangat mulia Ucap petapa sakti Baiklah Aku akan memberikan sesuatu kepadamu Agar keinginanmu itu terwujud Orang sakti itu Orang sakti itu Kemudian mengambil sebuah kotak segi empat Berwarna hijau Hijau tua Dari dalam kotak Yang besar Yang ada di sampingnya Diberikannya Diberikannya kepada lelaki itu Katanya Bawalah kotak ini Pesanku Janganlah engkau membukanya Sebelum tiba di rumah Lelaki itu Mengambil kotak yang diberikan oleh petapa sakti Dengan penuh sukacita Dia Kemudian Mengucapkan Terima kasih Dan Segera pulang Ketika Sampai di pertengahan perjalanan Menuruni gunung Untuk menuju rumah Lelaki itu Sangat penasaran Dan ingin Sekali membuka kotak pemberian Sang petapa sakti Dia Sangat ingin Mengetahui Isi Di dalam kotak Yang sedang Di bawahnya Namun Karena Mengingat pesan Dari sang petapa sakti Dia Mengurungkan niat Dan tidak jadi Membuka kotak tersebut Diteruskannya Perjalanan Dan tiba di kaki gunung Kembali Dia ingin Membuka kotak Kali ini Nomor 9 Tidak Tahan lagi Dia Membuka Tutup kotak Lalu Melihat Isi Di dalamnya Lelaki itu Berubah Menjadi pohon Pada pohon itu Ada buah Berwarna kuning Yang Dibunakan Kemudian Terdengar Suara gemuruh Suara Orang sakti Lalu Menggema Karena Engkau Menggema Telah melanggar Laranganku Maka Engkau Berubah Menjadi Pohon Pohon kelapa Namanya Keinginanmu Untuk Menjadi Orang Yang berguna Tetap Terkabul Setiap Bagian Tubuhmu Berguna Bagi Manusia Daun Buah Maupun Batangmu Sangat Terguna Bagi Mereka Manusia Akan Membutuhkan Dalam Kehidupannya Dan Engkau Tidak Akan Kesepian Karena Engkau Akan Hidup Di Lingkungan Manusia Pohon Kelapa Kemudian Berkembang Biak Dengan Cepat Manusia Sangat Suka Karena Daging Buahnya Yang Lembut Dan Enak Serta Airnya Manis Dan Menyegarkan Pesan Moral Dari Cerita Anak Asal Mula Pohon Kelapa Adalah Janganlah Melanggar Janji Karena Akan Berakibat Buruk Bagi Kita Terima kasih Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari